Sebuah pompa irigasi yang seharusnya bisa membantu para petani mendapatkan air, justru mendatangkan masalah. Ratusan petani di Desa Payasemantuk, Kecamatan Krungsabe, Kabupaten Aceh Jaya, mengeluhkan pompa irigasi yang tidak berfungsi. Padahal petani sudah bersedia menyediakan lahan penampungan air di areal pertanian mereka. Sawah ini seharusnya bisa digarap lebih awal jika irigasi pompanisasi ini bisa berfungsi. Sistem irigasi dengan pompa justru tak ada manfaat, sejak pompa rusak dan tak terurus, sehingga para petani pun kesulitan mendapatkan air untuk sawah mereka. Irigasi dengan sistem pompa ini dibangun di atas bantaran sungai Krungsabe dan sudah terbengkalai sejak lama. Pipa air pun sudah berkarat, demikian juga pondasi dan kabel serta pompa. Yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Kondisi sekitar pompa ditumbuhi semak. Tidak diketahui berapa lama pompanisasi irigasi ini terbengkalai. Petani hanya ingat sudah beberapa tahun lalu, dan petani setempat pun kesulitan mengalirkan air ke sawah mereka. Afandi bersama sejumlah warga lainnya pernah mencoba memfungsikan pompa tersebut. Namun sayang, pompanya terlanjur hilang dicuri orang. Demikian juga dengan Zulkifli yang mengaku prihatin. Tidak berfungsinya irigasi ini tidak mendapat perhatian pihak terkait. Zulkifli hanya berharap pembangunan pompanisasi dengan uang rakyat yang mencapai 5 miliar rupiah ini bisa kembali difungsikan. Dengan pagu anggaran 5 miliar sekian. Jadi kalau untuk sebesar itu dananya tidak bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, jadi kan sudah keterlaluan, saya sebagai tokoh Partai Nanggawa Cahadarussalam mempertanyakan bagaimana kelanjutan atau yang bertanggungjawab terhadap pembangunannya. Pompanisasi sebenarnya sangat membantu petani setempat untuk mendapatkan air, terutama saat musim kemarau. Oleh karenanya pihak petani berharap perhatian dari pihak terkait agar bisa memfungsikan kembali pompa irigasi tersebut. Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya.